Yang masih dari dalam negeri, kapal syarat penumpang terbakar di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Api diduga akibat konsleting listrik dari ruang mesin kapal. Dan meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksim mencapai ratusan juta rupiah. Kapal motor penumpang KMPR ini dua yang mengangkut ratusan penumpang dari Pulau Dewata ini tiba-tiba terbakar Rabu pagi. Api dan kempulan asap berasal dari ruang mesin kapal. Peristiwa kebakaran ini terjadi sesaat setelah kapal berlayar dari dermaga Gilimanuk menuju pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Petugas gabungan dari Timsar, TNI AL, dan Polisi Perairan Banyuwangi langsung meluncur ke posisi kapal. Upaya menarik kapal dan memadamkan api berlangsung dramatis. Beruntung para penumpang berhasil dievakuasi. Seluruh penumpang langsung mendapatkan penanganan intensif di pelabuhan Ketapang. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dugaan sementara akibat konseleting listrik dari ruang mesin kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan jutaan rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.